Persija Jakarta Bek Persija Jakarta, Marko Mota merasa kagum dengan budaya yang ada di Indonesia, salah satunya, Salaman. Persija Jakarta menjadi klub pertama Marko Mota saat mencoba peruntungan berkarir di Indonesia. Marko Mota mulai bergabung dengan Persija Jakarta pada Januari tahun 2020. Bersama Persija Jakarta, adaptasi Marko Mota dengan kultur sepak bola Indonesia tergolong cepat. Selain adaptasi sepak bola, Marko Mota juga harus mulai terbiasa dengan budaya yang ada di Indonesia. Dalam Instagram di Indonesia pribadinya, Ed Marko Mota 47, Selasa, tanggal 14 Juli tahun 2020, Mota menggugah salah satu momen di saat pertandingan persahabatan melawan G. Ilang International FC pada tanggal 23 Februari tahun 2020. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Dalam unggahan tersebut, pemain muda Persija Jakarta, Reski Vandi Witeriawan memperlihatkan rasa hormatnya. Saat masuk untuk menggantikan posisi dari Marko Mota dengan cara bersalaman atau salim. Pada caption yang tulisnya, Mota mengaku kaget dengan gerakan salaman sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tua. Menurutnya, budaya tersebut sangat berbeda dengan apa yang sebelumnya pernah ia alami. Sebagai orang Barat, gerakan ini sangat mengejutkan saya, karena tidak lazim dalam budaya kami, kata mantan pemain Juventus seperti dilansir dari Instagram pribadinya, Edmarcomota47. Pemain asal Italia tersebut merasa nyaman dengan budaya tersebut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini karena banyak informasi menarik seputar dunia olahraga. Terima kasih.